Presiden Jokowi Dodo mengkritik pelayanan publik di Indonesia, menurut Jokowi Dodo kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, Summit 2024 dan meluncurkan government technology GovTech. Indonesia dengan nama INA Digital di istana negara. Namun demikian, Jokowi menilai ada kendala lantaran ada 27.000 aplikasi di level pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten. Semua platform itu berjalan sendiri-sendiri dan bekerja sendiri-sendiri. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan INA Digital diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Ditambahkan Presiden, pemerintah juga harus memperkuat transformasi GovTech ke dalam satu portal terintegrasi yang dinamakan INA Digital. Di dalam portal itu ada layanan pendidikan kesehatan, izin usaha perpajakan, dan lain-lain. Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform. Terima kasih.